Saya akan berbagi cerita apa sih yang melatar belakangnya saya untuk menjadi seorang guru Tentunya yang melatar belakangnya saya menjadi seorang guru itu adalah orang tua saya Kenapa saya bilang orang tua saya? Karena orang tua saya dulu adalah seorang guru, yakni bapak saya Bapak saya dulu menjadi seorang guru SD di salah satu daerah Dan pada akhirnya orang tua saya saat ini sudah tidak bekerja lagi menjadi seorang guru Kenapa alasannya? Karena alasannya di daerah tempat orang tua saya bekerja dulu Tempatnya sedikit kurang bersahabat Dalam hal untuk pengobatan ataupun juga dalam hal air bersih Nah, jadi pada waktu itu kedua orang tua saya memutuskan untuk meninggalkan daerah tersebut Sehingga kedua orang tua saya pindahlah ke kota Palembang Nah, di kota Palembang orang tua saya sudah tidak lagi menjadi seorang guru Saya mendengar cerita ini dari ibu saya Dimana pada saat itu saya masih SD Masih SD diceritakan bahwa bapak kamu dulu adalah seorang guru SD Yang dicintai sama murid-muridnya Ketika bapakmu berhenti Semua murid-muridnya itu pada menangis Saya terkesimak mendengar cerita dari orang tua saya Disitu saya berpikir Alangkah indahnya ya Menjadi seorang guru Yang diidamkan dan diinginkan Oleh siswanya Jadi disitu saya terbenak pikiran saya Saya ingin menjadi seorang guru Bisa tidak saya menjadi seorang guru Saya ingin melanjutkan Perjuangan orang tua saya dulu Saya ingin saya ingin menjadi seorang guru Saya ingin sekali mewujudkan impian orang tua saya Yakni menjadi seorang guru dilanjutkan sama anaknya Nah disini tentunya pikiran saya terbesit Lebih mendalam Padahal pada saat itu saya masih SD Ditambah lagi Saya di SD melihat sosok guru Yang mengajar saya Dengan penuh kelembutan Dengan penuh kasih sayang Dimana disitu Tidak pernah mencubi Tidak pernah memukul Tapi Dengan rasa sayangnya Merangkul Murid-murid yang ada di dalam kelas Disini menambah keyakinan saya Untuk saya mewujudkan impian orang tua saya Saya harus menjadi seorang guru Harus Harus Dan harus Jadi Ya pada Saat itu Saya sudah lulus SMA Singkat ceritanya Saya sudah lulus SMA Dan disitu Dan disitu Saya bingung Karena saya bukan dari lantar Keluarga yang Mampu Disini saya bagaimana Saya ingin Mewujudkan impian saya Menjadi seorang guru Karena saya meminta izin Untuk kuliah Tapi Ibu saya bilang Nanti kamu gak bisa Ngebayar uang kuliah Disitu saya Apa ya Saya meyakinkan diri saya Bahwa orang tua saya itu mampu Orang tua saya bisa Untuk membayarkan Iuran kuliah saya Dan pada waktu itu Saya nekat Saya nekat Untuk Mengikuti tes Di beberapa universitas Saya ikut bersama Teman-teman saya Bermodalkan Uang tabungan saya Yang saya tabung Dari SMP Sampai SMA Dan Alhamdulillah Saya bisa mengikuti Tes tersebut Dan saya lulus Hingga pada akhirnya Saya Mengambil salah satu jurusan Bidang bahasa Indonesia Nah Saya sudah lulus Saya membawa hasil Surat kelulusan itu Kepada Orang tua saya Yakni Kepada Ibu saya Saya datang Saya bilang Bu Ini aku lulus Mau kuliah Tapi orang tua saya bilang Nah Kayak mana Kamu nih Ngikutin ini Nanti bayarnya Kayak mana Saya selalu memberikan Supan sama orang tua saya Dan saya selalu Ngeyakinkan orang tua saya Bahwa orang tua saya itu Mampu Hingga pada akhirnya Saya diberikan kesempatan Sama Ibu saya Untuk kuliah Disitu Saya senang sekali Saya senang sekali Saya bisa Kuliah Gimana awalnya Orang tua saya itu Bilang Tidak mampu Untuk Mengulihakan saya Karena takut Takut terhendat Untuk pembayarannya Kedepannya Tapi alhamdulillah Berkat Kerja keras orang tua saya Akhirnya Saya kuliah Dan bayaran itu Tidak pernah Terlewatkan dari Tanggal timpunya Saya selalu Ngebayar Di setiap tanggal Satu Orang tua saya Selalu memberikan uangnya Selalu Lentai Dan pada akhirnya Saya lulus Tiga tahun setengah Alhamdulillah Ya saya tidak Secara Full Ya Bapak Ibu Tidak secara Terlalu minta Biaya Sama orang tua Disini Karena apa ya Karena Alhamdulillah Nilai saya itu Bagus Dan saya bisa meraih Biaya siswa Saya bisa disitu Menutupi kebutuhan-kebutuhan Saya untuk Memfotokopi Buku Jadi orang tua saya Tidak perlu lagi Untuk mengeluarkan Biaya fotokopian Buku tersebut Nah disini juga Saya tidak hanya Kuliah-kuliah saja Bapak Ibu Tapi saya disini Bekerja juga Menyambi Yakni Saya bekerja Sebagai Penyiar Di salah satu radio Yang ada di kota Palembang Yaitu Pada zaman itu Di radio Ismoyo Palembang Radio Jawa Ya Alhamdulillah Sembari bekerja Sembari kuliah Saya selesai Saya lulus Dan pada akhirnya Saya mencoba Di beberapa sekolah Untuk Bekerja Dan pada akhirnya Saya diterima Disitu Saya bekerja Bukan sesuai dengan Keinginan saya Yakni saya bukan Menjadi seorang guru Tapi saya ditunjuk Sebagai benda harap Disini setengah hati Saya bekerja Kenapa? Karena disini Tujuan saya Saya ingin menjadi Seorang guru Dan pada akhirnya Saya Mendapatkan Tawaran Dari teman Orang tua saya Bahwa Di SD nya Itu membutuhkan Seorang guru Saya mencoba Akhirnya Akhirnya saya tinggalkan Di tempat yang Saya bekerja Di salah satu SMP tersebut Dan saya Beralih Ke SD Yang ditunjuk Sama Teman Orang tua saya Jadi saya datang Ke SD tersebut Ialah Di SD Negeri 143 Palembang Pada saat itu Saya disana Saya menghadap lah Kepala sekolahnya Saya menceritakan Pengalaman saya Tidak pikir panjang Kepala sekolah Saya mendengarkan Saya bicara Saya langsung disuruh Mengajar Pada saat itu Dimana tidak ada Gurunya yang mengajar Saya pada waktu itu Saya mengajar Di kelas 4 SD Di kelas 4 SD Dimana situ Saya baru Pertama kali terjun Dan saya Merasa senang Saya langsung Diberikan kepercayaan Kepada Bahwa sekolah saya Saya bisa Menjadi Seorang guru SD Dan alhamdulillahnya Pekerjaan ini Tentunya Saya Lalui Hingga Sampai Beberapa Tahun Singkat cerita Sampai Sekitar 7 tahun Saya baru Mendapatkan NUPTK Disitu Alang kesemangnya Bapak Saya mendapatkan NUPTK Karena Belum adanya NUPTK Gaji Masih sekitar 4 sampai 500 ribu rupiah Dan Alhamdulillah Pada saat itu NUPTK Saya keluar Dan Di tahun Itu pulang Di tahun 2018 Ada Pembukaan CPNS Saya Mengikuti Tes Tersebut Dan Mudah-mudahan Ini adalah Jalan Allah Yang akan Membawa saya Kepada Kehidupan yang Lebih baik lagi Menjadi seorang Guru yang Benar-benar Menjadi seorang Guru yang Utuh Yakni Menjadi Pegawai Negeri Sipil Alhamdulillah Bapak Ibu Berkat Kerja keras Usaha Dan doa Dari orang tua Alhamdulillah Saya lulus Tes CPNS Pada saat itu Saya hanya Merasakan Uang Incentive Hanya Satu bulan Bulan berikutnya Itu Saya harus Mengajukan Pengunduran Diri Dari Incentive Dan Alhamdulillah Bergulirnya Waktu Saya sudah Mengikuti Tes yang Pertama SKD Saya lulus Lalu Saya mengikuti Kembali Tes Kedua Yakni Tes SKB Dari situ Saya deg-degan Bapak Ibu Saya lulus Atau enggak Saya lulus Atau enggak Ini ya Allah Di tes Keduanya Ya Allah Mudah-mudahan Ini adalah Rezuki saya Ya Allah Saya pengen Membahagakan Orang tua Saya Saya ingin Ya Allah Alhamdulillah Saya lulus Di tes SKB Sujud Syukur Saya Sama Allah S.W.T Akhirnya Saya lulus Menjadi Pegawai Negeri Sipil Dan Di sini Tentunya Saya bisa Memberikan Kepada Orang tua Saya Saya bisa Mewujudkan Cita-cita Orang tua Saya Menjadi Seorang Guru Demikianlah Bapak-Ibu Cerita saya Semoga ini Bisa Menginspirasi Pada Bapak-Ibu Semua Bahwa Segala Sesuatunya Tidak ada Yang mustahil Jika Kita ingin Berusaha Kita Rai Semua Mimpi Kita Kita Percaya Bahwa Allah Tidak Tidur Allah Selalu Mendengar Semua Doa-doa Mahluknya Yang Selalu Meminta Dan Memohon Jadi Jangan Pernah Berkecil Hati Untuk Menjadi Seorang Guru Karena Menjadi Seorang Guru Itu Suatu Pekerjaan Yang Mulia Pekerjaan Yang Membuahkan Pahala Karena Kita Memberikan Ilmu Kepada Anak Lidik Kita Yang Mencerdaskan Anak-anak Bangsa Untuk Kedepannya Kedepannya